Pedang pengacau wasmarajilip enam tamat. Bukankah kau enci kun eng Tukow itu bahkan balas bertanya. Keduanya tidak saling menjawab malah saling bertanya, tahu-tahu seperti ditarik kekuatan geib masing-masing pihak kemudian saling berpelukan sedangkan air metu keduanya berderai keluar. Seketika lamanya masing-masing tak dapat mengeluarkan kata-kata. Cukow itu memang cengci adanya yang pada saat ia keluar rumah segera menuju ke pegunungan Liokan tanpa tujuan tertentu. Tiga hari tiga malam lamanya ia berjalan terus tanpa mengetahui bahwa kepenatan badannya justru membuat jalan pikirannya kalang kabut. Tiba pada sebuah celah bukit yang keadaannya sunyi, kenekatan cengci timbul kembali. Tanpa merasa ia membuka angkinnya dan menghampiri sebuah pohon untuk menambatkan angkinnya di atas dahan. Kemudian di bawah pohon itu ia berlutut sambil meratap sambil menyebut nama ibunya yang telah tiada, juga kepada ayahnya ia mengucapkan selamat tinggal. Kata-katanya sungguh mengharukan sekali. Setelah mana ia menjurah ke hadapan langit sampai delapan kali. Kemudian cengci bangkit berdiri menghampiri dahan di mana ia tadi menambatkan angkinnya. Ia merasa keheranan karena ternyata angkinnya tidak berada di tempat tadi. Ia mencari-cari di tanah dengan sia-sia. Biarpun ketika itu tak ada angin kencang, namun ia masih menduga barangkali terhembus angin dan dicarinya di sekitar tempat itu. Melihat sebuah batu besar, timbul pikiran lain dalam kera menghabiskan nyawanya sendiri, ia mengawasi sebentar pada batu itu, lalu merapatkan giginya dan menegangkan kakinya. Dengan mana ia bersikap akan lompat menerjang batu itu dengan kepalanya. Plus, akan tetapi ternyata cengci menubruk angin kosong. Ia jatuh terjerembap di atas rumput. Anehnya batu besar itu dapat pindah sendiri. Cengci terduduk keheranan seraya memandang ke batu besar itu. Tidak mungkin ada setan yang memindahkan batu sebesar ini. Tentu ada tangan orang berilmu yang sedang iseng, begitu pikir cengci. Ia memandang ke sekitarnya. Ketika ia masih tertegun, tiba-tiba dirasanya bahunya ada yang menepuk dari belakang. Cepat ia berpaling dengan rasa terkejut. Seorang nikau memandang infas sambil tersenyum. Apa yang kau kehendaki tanya cengci penuh rasa gusar karena maksudnya terhalang jelas nikau ini yang perbuat. Kau seorang petapa, apa perlunya mencampuri urusan orang lain? Namun, nikau itu hanya tertawa. Aku memang seorang petapa yang paling senang mencampuri urusan orang biasa, sahutnya dengan suara lunak. Aku justru hendak bertanya apakah sebabnya kau mengambil pikiran pendek. Sedangkan seekor semut masih sayang pada nyawanya, apalagi kau sebagai manusia. Ceng Cie tidak menjawab tapi ia berontak melepaskan diri dari jamahan pada riwanita ini. Ia percaya pada kekuatan tenaganya namun percuma saja segala dayanya biarpun ia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, ia mengerti tengah berhadapan dengan seorang berilmu tinggi luar biasa. Ceng Gansin menduga dengan benar, karena Nikoi ini tak lain adalah hutian sianko in Ceng Sutai Ou Chi Hei, salah seorang pencipta Tohoa Kiam yang telah kita kenal. Maka tak heran kalau Ceng Cie tak dapat melepaskan diri dari pegangannya. Tiba-tiba saja Ceng Cie berubah pikiran, cepat ia berlutut di hadapan Nikoi itu sambil menganggukan kepalanya. Kau telah mencegah niatku, Suhu, kata Ceng Cie sambil berlinang air mata, aku seorang yang bernasib malang dan tak mempunyai rumah tangga lagi. Kalau Suhu tidak mengijankan aku hunuh diri, sudilah Suhu mengangkat aku menjadi murid Suhu. Aku mau menjadi seorang Nikoi. Menjadi paderi bukanlah tempat pelarian buat seorang wanita muda seperti kau, kata In Ceng Sutai sambil tertawa. Tetapi mengapa Suhu merintangi maksudku, potong Ceng Cie, kalau Suhu tidak bersedia menerimaku sebagai murid, lepaskanlah aku biar aku membunuh diri secara baik-baik. Baiklah kita bicara secara sadar. Kau kelihatannya sangat nekat, anak baik. Tuturkanlah apa kesulitanmu. Menjadi orang suci adalah pekerjaan mudah kalau memang kau berniat keras. Nah, terangkanlah kesulitanmu itu. Diperlakukan secara sabar begitu Ceng Cie menjadi lebih tenang, ia pikir tiada buruknya kalau ia ceritakan semuanya. Ia menganggap masih banyak waktu baginya untuk menghabiskan nyawanya sendiri kalau paderi ini tidak memberikannya kepuasan. Inilah aku tak menduga sama sekali, kata In Ceng Sutai dalam hati, begitu ia mendengar penuturan Ceng Cie perihal Tohoa Kiam ciptaannya sendiri ternyata telah membawa banyak peristiwa yang hebat. Ia berpikir sebentar sebelum ia berkata kepada Ceng Cie. Kalau Nona sudah bulat hati hendak mencukur rambut buat menjadi seorang padiri, tentu saja kalau hal ini sudah jodoh kau tak dapat ku cegah. Cuma saja kalau kau terus-menerus mengikuti aku yang seringkali melakukan perjalanan tentu akan sangat menyusahkan kau. Sebaiknya terlebih dulu kau menjadi seorang imam di Goan Cengkoan. Di Pekseksan ada seorang Tukau yang tentu akan mau menerima sebagai muridnya. Pikir Ceng Cie menjadi Mi Kau atau Tukau adalah sama saja yaitu seorang petapa juga. Karenanya ia menyatakan persetujuannya. Sesungguhnya ada terkandung maksud lain bagi In Ceng Sutai yang sengaja menitipkan Ceng Cie di Goan Cengkoan, karena ia sendiri bermaksud berangkat ke Liokan guna memberitahukan Jin Hang agar ia menjemput istri keduanya itu. Akan tetapi di tengah perjalanan ia berjumpa dengan C.C.E. Tian Sian Ceng Sian Suya itu persekutuannya ketika membuat Tohoa Kiam itu. Ketika diceritakannya perihal peristiwa pedang mustika yang berakibat luas terhadap keluarga Him, Sian Ceng Sian Su menertawakannya. Ia jelaskan pada Niko bahwa segala takdir akan lewat dengan sendirinya, bahwa pedang tersebut akan bertemu kembali seperti halnya kelak pasangan suami dengan kedua istrinya tentu akan bertemu kembali. Dengan demikian In Ceng Sutai membatalkan maksudnya, kemudian ia ikut bersama Tio Kong Tai untuk berkelana kembali. Nasib dapat meramalkan, tapi kalau sesuatu telah terjadi dan menjadi kenyataan yang tak dapat dibantah lagi tentunya ini sudah merupakan takdir. Demikian pula dengan pertemuan antara Kun Eng dan Xiao Hao dengan Ceng Cie. Pertemuan yang tak disangka-sangka. Melupakan segala ganjalan hati, kedua madu ini saling berpelukan dengan rasa terharu bercampur girang. Dalam sekejap saja Kun Eng merasa senang dan suka pada Ceng Cie yang ia duga tentunya telah banyak mengalami kesusahan hati. Begitu pula dengan Ceng Cie terhadap Kun Eng yang tak disangkanya telah melakukan perjalanan sedemikian jauh dan sukar untuk mencarinya. Tak terasa keduanya saling menangisi dengan sedih sekali. Tangisan keduanya membuat beberapa Tukou yang berada di situ terbangun, begitu juga Xiao Hong yang segera datang. Xiao Hong dapat mengenali Ceng Cie bukannya ia menjadi gusar, selain terperan jatia segera menubruk si En Soh kedua ini sambil menangis dan juga mencaci halus. Oh, En Soh, kau sungguh kejam membuat kami berdua sengsara. Beberapa imam yang segera mengerti duduk persoalan segera menyelak agar mereka menahan rasa duka mereka sebab pertemuan itu tentunya merupakan suatu kegembiraan dan bukan untuk disedihkan. Namun bagi Ceng Cie kegirangan ini hanya sebentar saja, karena Xiao Hong segera menceritakan bahwa Toho Akyam telah tercuri kembali dan Jin Hong masih belum juga pulang. Tiba-tiba saja wajah Ceng Cie berubah menjadi murung dan tak berani memandang pada Kun Eng. Semuanya ini gara-gara aku seorang yang membuat kacau sebuah keluarga. Oh, betapa berdosanya aku ini, dengan suara perlahan Ceng Cie seakan berkata pada dirinya sendiri. Ia menyesalkan dirinya juga yang berlemah hati ketika bermaksud menghabiskan nyawa telah berhasil dibujuk oleh En Ceng Sutai. Mengapa kau bisa sampai kemari dan mensucikan diri, Nsotanya Xiao Hong yang polos tak dapat menahan rasa keinginan tahunya. Begitu juga Kun Eng menanyakan hal yang sama. Ceng Cie menceritakan tentang perjalanannya, dan bagaimana ketika ia berlaku nekat dengan maksud membunuh diri telah dihalangi oleh seorang Niko yang mengaku bergelar En Ceng Sutai. En Ceng Sutai Kun Eng membelalakan matanya ketika Ceng Cie menyebut nama paderi aneh itu. Ia adalah salah seorang pencipta Toho Akyam. Ah, pantas saja ketika ku ceritakan hal ihwal Toho Akyam ia kelihatannya tertarik sekali, ujar Ceng Cie teringat kembali pertemuannya dengan Niko itu. Kalau tak salah ia mengerutu sendiri dan katanya bermaksud berangkat seorang diri ke Liokan untuk mengunjungi sahabat baiknya. Kalau begitu bagus sekali, pencipta Toho Akyam itu tentu tidak berdiam diri terjatuhkannya pedang mustika itu ke tangan yang tidak berhak, kata Sau Hao dengan gembira. Nah, sekarang marilah kita pulang. Ibu tentu sudah sangat mengharapkan kita. Kemudian kita boleh mencari Koko. Kun Eng khawatir apabila Ceng Cie menolak, ia turut membujuknya, Mari kita pulang, adikku. Kalau kau tidak mau ikut dan Jin Hang sendiri sudah kembali mengetahui kau ada di sini, bagaimana kami mempunyai muka mengatakan ta. Sejenak Ceng Cie menundukkan kepalanya seperti sedang berpikir keras. Ia dapat memahami betapa susah hatinya nyonya Chin itu kalau ia tidak mau ikut serta. Sedangkan perginya Jin Hang karena akibat masuknya ia ke dalam keluarga Chin. Di samping itu kelihatannya Kun Eng terhadap dirinya tidak menaruh iri lagi. Sulit sekali baginya buat menolak ajakan ini. Akhirnya Ceng Cie tak dapat mengeluarkan kata-kata sepatah pun, sebagai gantinya air matanya mengalir deras dan kembali ia memeluk tubuh Kun Eng. Sudahlah, adikku, Kun Eng berusaha menghibur Ceng Cie, mari kita lupakan saja semua peristiwa yang telah lewat. Rupanya sudah menjadi kehendak Tian kalau kita harus selalu berdampingan. Maafkan kata-kataku pada malam itu yang tentunya sangat menyakiti hati sehingga kau melarikan diri. Ceng Cie menganggukan kepala, Xiao Hang menjadi girang sekali menyaksikan kedua Anso itu berbaikan seperti sepasang saudara layaknya. Pertemuan ini membuat rasa mengantuk mereka jadi hilang sendirinya. Ada saja yang mereka bicarakan sampai Fajar telah menjelang, kemudian mereka bersiap-siap. Setelah meminta izin kepada kepala kuil, ketiganya segera berangkat. Ceng Cie masih mengenakan pakaian sebagai seorang padiri, karena keputusan boleh keluarnya atau tidak ia mesti menemui In Ceng Su Tai yang membaptiskannya sebagai seorang padiri itu. Kalau Kun Eng dan Xiao Hang menunggang kuda, sebagaimana kelajiman seorang padiri Ceng Cie menunggang keledai itulah sebabnya mereka tak dapat berjalan cepat untuk mengimbangi larinya keledai. Pada hari keempat mereka telah tiba di tapal batasan Hui. Ketika mereka hampir mendekati bukit Hok Haunia, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dari arah belakang mereka. Sebentar kemudian seekor kuda dengan penunggangnya seorang tinggi besar telah lewat di samping mereka. Karena kuda dilarikan dengan kencang sekali telah meninggalkan debu yang terlepas ke muka. Ketiganya cepat menutupi wajah mereka dengan tangan mereka seraya memalingkan kepala. Dasar tak tahu diri, kurang ajar, makis Xiao Hang, sedangkan tangannya siap akan menyerang dengan senjata pisau. Hatinya lebih mendeluh lagi ketika laki itu sempat pula tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi kuda yang menyusulnya lari terlalu keras sehingga Xiao Hang tak mungkin melaksanakan amarahnya itu. Belum jauh mereka menjalankan tunggangannya ketika laki-laki tadi tampak mendatangi dari arah yang berlawanan. Kini ia tidak melarikan kudanya secepat tadi. Dengan senyum menyindiri ia memandangi pada kedua wanita itu. Aku sengaja memerlukan diri balik kemari buat meminta maaf pada nona-nona sekalian, ujarnya dengan suara yang dipaksakan sehormat mungkin. Di samping itu aku penasaran kalau belum melihat paras elo kalian yang tadi tak mungkin ku perhatikan karena tertutup oleh debu. Ha, 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 nyatanya kalian benar-benar tidak mengecewakan, nah sampai bertemu. Setelah mana laki-laki itu cepat membalikan kudanya kembali seraya mengulapkan tangannya ke arah ketiga wanita itu. Dengan begitu terlihat jelas di punggung laki-laki ini menggemblok sebuah bungkusan panjang mirip sebilah pedang. Cuih, Xiao Hang membuang ludah ke arah laki-laki ceriwis itu tapi tak sempat mengenainya karena ia lebih dulu telah melarikan kudanya yang dapat bergerak gesit. Ketika Xiao Hang hendak menyusul, Kun Eng cepat mencegahnya. Lebih baik kita jangan mencari keributan, kata Kun Eng menyabarkan Xiao Hang, hari sudah hampir malam, lebih baik kita tidak membuang waktu supaya dapat segera melewati bukit Hok Haohunia ini. Menurut Tia Tia di Hok Haohunia ini dikuasai oleh tujuh kepala begal yang cukup lihai. Mudah-mudahan dengan memandang pada nama Tia Tia kita tidak mengalami gangguan dari mereka. Kemudian Xiao Hang menyatakan perhatiannya tertarik pada laki-laki tadi karena ia melihat bungkusan seperti sebilah pedang di punggung laki itu. Cheng Chi membenarkan penglihatan Xiao Hang. Siapa tahu laki-laki tadi adalah Hun Biantian Leong yang menguasai Toho Aki yang berkata pula Cheng Chi yang menambah penasarannya Xiao Hang, kau berdua boleh menyusulnya, aku bisa menjaga diri. Tanpa banyak bicara lagi Xiao Hang segera membedal kudanya, dan Kun Eng terpaksa mengikutinya sambil berpesan pada Cheng Chi agar berhati-hati. Jalan menembus bukit banyak berbatu, lagi pula mendaki, sehingga Xiao Hang dan Kun Eng tak dapat melarikan kudanya dengan cepat. Langkah kuda laki-laki tadi sudah tak terdengar lagi, tiba pada sebuah persimpangan jalan keduanya ragu-ragu jalan mana yang mesti dah ambil. Jalan arah ke kiri menuruni bukit ialah jalan umum menuju ke sebuah pedesaan, sedangkan ke kanan akan tiba ke atas bukit atau tempat bersarangnya gerombolan begali yang diketahui oleh Kun Eng berada di bawah pimpinan tujuh kepala begal. Seorang di antara kepala begal itu adalah seorang wanita yang bernama Pat Launia C.E. Hang Chu kenal baik dengan ayahnya. Sementara itu hati telah mulai gelap. Laki-laki tadi seperti telah hapal benar dengan jalan di sini, kata Kun Eng kemudian sambil memandang ke atas bukit, ada dua kemungkinan, ia kebetulan lewat di sini dan meneruskan perjalanannya mengambil arah sebelah kiri. Kalau ia salah seorang begal di sini tentunya akan mengambil arah ke kanan. Lebih baik kita singgah pada desa di bawah bukit ini sambil mencari keterangan. Kemungkinan juga laki-laki itu kenal baik dengan kepala begal di sini, kemudian bertemu ke atas bukit titik. Siaw Hang tak dapat melanjutkan kata-katanya karena dari antara semak-semak belukar timbul cahaya-cahaya obor, ternyata keduanya telah terkurung oleh segerombolan begal yang siap dengan senjata terhunus. Seorang pemimpinnya yang bernama Tuhin segera maju ke muka. Senjatanya sebuah tongkat panjang dibuat untuk menuding ke arah Siaw Hang. Sedangkan seorang begal di antaranya dengan kurang ajar sekali mengangkat tinggi-tinggi obornya menyulungi wajah Siaw Hang. Di antara cahaya obor itu kelihatan benar betapa kecantikan Siaw Hang. Kalian tentunya sudah mengetahui peraturan di sini, kata Tuhin sambil mengedipkan matanya dengan ceriwis. Siapa saja yang lewat di sini harus membayar biaya keamanan kalau ingin selamat. 100 cahaya satu orang, 200 untuk sebuah gerobak, 50 untuk seekor kuda. Jangan berlaku kurang ajar roh, aduh. Tuhin menahan kata-katanya, karena Siaw Hang yang merasa sebal pada kekurang ajaran orang yang telah menyuluhinya itu telah bergerak menebas putus batang obor dan sekalian mendupak pundak orang itu sehingga ia tak ampun lagi jatuh terguling sambil mengeluh kesakitan. Sedikitpun ia tak mengira kalau gadis itu sedemikian cepat gerakannya, sedangkan dupakannya lebih keras dari tendangan seekor kuda. 500 cahaya perak denda bagi siapa saja yang melukai anak buah kami, ujar Tuhin kemudian sambil tertawa, jadi jumlah keseluruhan yang nona mesti bayar kepada kami ialah 800 cahaya tak dapat ditawar lagi. Bapak moyangmu yang buat peraturan apa itu seru Siaw Hang yang habis kesabarannya dan lompat turun dari atas kudanya langsung menyerang pada Tuhin, Bagaimana kalau ku bayar dengan batok kepalamu saja, bangsat? Tahan, adikku seru Kun Eng pula sambil turun dari atas kudanya dan menghadangi gerak Siaw Hang selanjutnya, kemudian ia berkata kepada Tuhin, Aku terpaksa menerangkan siapa diriku supaya tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Kalau kau pernah mendengar namanya Pat Pijin Him Him Tianloh, aku adalah putrinya. Kun Eng sengaja ketika menyebut nama ayahnya dengan suara keren dan agak keras, tapi tak disangka kalau Tuhin bahkan tertawa terbahak-bahak. H.H.H.H.T aku sangka kalau malam ini aku berjodoh berhadapan muka dengan putrinya Him Tianloh yang termasyur kecantikannya itu. Tentu saja aku pernah mendengar namanya bahkan pernah pula berhadapan muka dengannya. Tapi apakah kau tak mengetahui Nona, sedangkan perusahaan ayahmu sudah dibubarkan yang dengan sendirinya perjanjian dengan pimpinan kami menjadi batal. Apalagi ayahmu sudah lama meninggal dunia ha, ha, ha sekarang begini saja kalau kau berdua tak Membawa bekal masih ada peraturan lain yang mudah saja sebagai pengganti upeti, ha, ha, ha Riuh rendah suara tertawa gerombolan itu begitu Tuhin mengeluarkan kata-katanya yang terakhir Melihat sikap Tuhin dan Kera berbicaranya, Xiao Hang sudah mengerti apa yang dimaksudkan dengan peraturan lain itu Ia sudah mulai bergerak melepaskan diri dari pegangan kuneng sambil membuang ludah ke tanah Wajahnya dirasa panas sekali Tenang adikku, serahkan saja padaku, berkata kuneng sambil tersenyum Sikapnya tenang sekali Aku akan tunduk pada segala peraturanmu Terus terang saja, kau telah menduga dengan tepat bahwa kami memang tak membawa bekal yang berharga Nah, katakanlah apa yang kau maksud dengan peraturan pengganti itu Sedangkan aku sendiri akan mengajukan dua syarat sebelumnya Bagus Bagus, kau memang tepat sebagai puterinya Hem Tian Lok yang sudah kami kenal baik itu Potong bicara Tuhin dengan cepat sambil tersenyur lebar Kebetulan juga malam ini Sutauni atau Beng akan pesta besar merayakan pernikahannya Kalau tak dapat membayar upeti sebagai gantinya, kalian berdua kebetulan memiliki tubuh yang tak tercela boleh menemani kami semalam suntuk Tentu saja aku Satauni ya Tuhin adalah orang pertama yang beruntung akan melayani kalian berdua Tanda petik Siaw Hang benar-benar kehilangan kesabarannya telah melesat mengirim serangannya ke arah kepala Tuhin yang jadi terkejut dan cepat menundukan badannya sambil menyorongkan toyanya Tering Tanda petik Tuhin merasakan tangannya kesemutan begitu senjatanya berbenturan dengan pedang Siaw Hang Mengertilah ia kalau Siaw Hang bukan sembarangan wanita yang ternyata memiliki tenaga besar Aku bermaksud menyelidiki laki-laki tadi dengan mengorek keterangan dari begal ini Bersabarlah, bisik kuneng ditelinga Siaw Hang ketika kembali ia menghalangi tindakan Siaw Hang sambil memeluk tubuhnya Huh, dasar betina galak, gerutut Tuhin sambil lompat menjauh, kalau kau tidak naksir padaku, kau boleh pilih pemimpin kami yang lain Padahal wajahku toh tidak terlalu buruk, sedangkan temanmu tidak menyatakan rasa keberatannya bukan? Nah, sebutkan saja kedua syaratmu itu, Nona Hem Kun Eeh Eh, aku lupa siapa namamu, Nona? Hem Kun Eng jawab Kun Eng, syaratku yang pertama mudah saja, aku membutuhkan keteranganmu Tahukah kau siapakah laki-laki bertubuh tinggi besar yang belum lama berselang lewat di sini? Siapakah dia dan arah kemanakah dia? Hektometer, tentu saja aku dapat memberi keterangan yang kau kehendaki itu Jawab Tuhin dengan sedikit rasa keheranan karena ternyata syaratnya ringan saja Hun Bian Tian Lion dari C.E.C.U memang sengaja diundang kemari Ia adalah sahabatnya Sutaunia Tau Beng Nah, apa syaratmu yang kedua, Nona? Kaum pria lebih banyak berpikir dengan otaknya, sedangkan wanita lebih banyak dengan perasaannya Terkadang perasaan wanita sedemikian tajamnya dan menerka dengan Jitu Ternyata perasaan yang diutarakan oleh Cheng Chi bahwa laki-laki itu tak lain adalah Hun Bian Tian Lion benar adanya Kun Eng dan Xiao Hong saling berpandangan dan mengeritkan mata Baik satu ah, nah sekarang syarat kedua mungkin terlalu berat buat dipenuhi olahmu Kata Kun Eng lebih lanjut sambil tersenyum manis kemudian wajahnya berubah keren Aku sedia menemani kau semalam suntuk asalkankah secara sukarela menebas batang leher sendiri dengan pedangku ini Suara riuh tertawa para begal termasuk Tuhin terhenti sendiri, sedang Tuhin menjadi gusar sekali Bangsat betina yang tak tahu penyakit, sekarang jangan banyak tingkah maki Tuhin sambil mengayunkan toyanya menyerang Kun Eng Xiao Hong menerjang ke arah gerombolan yang telah mengepung mereka Dengan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga Xiao Hong berhasil merobohkan beberapa begal, sehingga yang lainnya merasa jari Beberapa di antaranya kemudian meloloskan diri ke atas bukit buat memberi kabar kepada pemimpin mereka yang lain Kun Eng telah bertempur selama lebih dari 30 jurus dengan Tuhin Kelihatannya keduanya cukup seimbang, di samping itu Kun Eng memang sengaja mengulur waktu supaya Cheng Chi dapat menyusul ke tempat itu Ia menghuatirkan juga keselamatan Cheng Chi Tidak lama berselang dari arah atas bukit segerombolan begal lainnya yang dipimpin oleh Toa Taunia Licin dan Ngotaunia Motiong segera mengepung kedua gadis itu Kedatangan bala bantuan ini memberi semangat baru pada rombongan Tuhin Mereka mengepung lebih ngerat dengan bersemangat sambil berteriak-teriak Sekarang barulah Kun Eng memperlihatkan seluruh kepandainya Tubuhnya yang gesit beberapa kali berkelebat di antara gerombolan itu Setelah lebih dulu ia berhasil berkelit dari serangan Toya Tuhin Seraya mengirim usulan pedangnya lurus dan tepat mengenai bahu lawan yang segera jatuh terguling Melihat suasana yang tidak menguntungkan bagi pihaknya, apalagi Motiong merasa tidak unggulan melawan Xiao Hang Ia segera memberi isyarat dengan siulannya Sambil menyambar tubuh Tuhin ia mendahului lari ke atas bukit diikuti oleh lain-lainnya Tentu saja Xiao Hang tidak membiarkan lawan-lawannya kabur Begitu saja, ia ikut mengejar sambil memaki dengan sengit Beberapa begali yang tak dapat berlari cepat terpaksa harus membiarkan tubuhnya menjadi bulan-bulanan pedang Xiao Hang yang telengas itu Pada mulanya Kun Eng bermaksud melarang Xiao Hang, akan tetap penona itu bergerak luar biasa gesitnya sehingga ia sendiri terpaksa ikut mengejarnya Tapi keduanya segera kehilangan jejak yang diburu, entah bagaimana mereka tidak kelihatan lagi batang hidungnya Xiao Hang tidak memperdulikan pada peringatan Kun Eng dan ia masih mengejar Dengan demikian Kun Eng menemaninya terus Tiba-tiba saja keduanya berseru kaget karena mereka rasakan tubuh menjadi sedemikian ringan dan keduanya terpelanting Ternyata mereka telah terjebak Tiba pada sebuah dataran ternyata merupakan sebuah jebakan dan di bawahnya ada sebuah lubang yang dalam sekali merupakan sebuah sumur mati Keduanya begitu menginjak tempat kosong yang tertutup rapi seperti rumputan biasa tak ampun lagi terperosok ke dalamnya Segera saja terdengar suara-suara yang kegirangan menyoraki berhasilnya mereka membawa lawannya terpancing ke tempat yang merupakan sebuah jebakan Sinar terang benderang dari obor-obor segera mengelilingi sekitar tempat itu Mereka juga mengerti kalau kedua wanita itu akan dapat melompat naik ke atas dengan ilmu ringan tubuhnya Karenanya mereka telah siap dengan bekal semacam racun yang terbungkus dalam sebuah kantong dan segera dilemparkan ke dalam lubang itu Bagusnya Kun Eng dan Xiao Hang bisa mengendalikan rasa kagetnya Begitu mengetahui dirinya terjebak keduanya segera mengatur keseimbangan badan agar tidak sampai terjatuh dengan deras Keduanya bersyukur karena ternyata mereka hanya terjatuh pada dasar yang lunak sehingga tidak membahayakan tubuh mereka Chah Fiei Jobur di atas terlihat jelas dan di antara C.I. Hirtia itu tetes imbol beberapa kepala yang memandang keduanya sambil tertawa mengejek Xiao Hang mendeluh manbati Hayon so, kita naik ke atas buat menghajar mereka serunya kemudian tanpa mengatakan apa-apa Kun Eng bertautan bahu dengan masing-masing sebelah kaki keduanya menjejak pinggiran tebing lubang dengan cepat merambat ke atas Mendadak Kun Eng mengendus semacam bau tidak sedap yang datang nfa dari sebuah bungkusan yang dilemparkan dari atas Ia tidak sempat lagi memperingatkan Xiao Hang supaya menutup hidungnya, karena ia sendiri merasakan kepalanya pusing dan sekujur tubuhnya terasa lemas Tanpa ampun lagi keduanya melayang jatuh lagi dalam keadaan tak sadarkan diri Siapkan tambang dari kita tunggu sebentar sampai kita tahu benar kalau kedua kelinci betina itu benar-benar sudah tak berdaya Seru motiong yang berwajah hitam, minggir Jangan terlampau dekat lubang itu, pengaruh racunnya sedang meluap ke atas Orang-orang segera menjauhkan diri dari tepian lubang Mereka masih bersorak-sorak juga sambil saling mengajukan diri buat turun ke bawah guna meringkus kedua tawanan itu Ha, 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 tanpa diperintah pun aku bersedia turun ke bawah guna menjemput sepasang kelinci munggir itu Tanda petik Apa kau tidak takut kalau keduanya hanya pura-pura pingsan? Tapi aku bersedia menjadi orang pertama turun, ha, ha titik ha Kalau sudah begini siapapun bersedia, lumayan sambil menyelam memeluki tubuh orang jelita, ha, ha, ha Setelah berselang beberapa lama kemudian, motiong memerintahkan seorang anak buahnya yang bernama akuan sambil membawa dua helai tambang besar untuk turun ke bawah Dengan kegirangan akuan tampil ke depan dan setengah berlari ia mendekati tepian lubang Tapi tinggal beberapa langkah lagi iaskan tiba di tepian lubang, sekonyong dua berteriak mengadu sambil memegangi leher na dan jatuh terguling tanpa berkutik lagi Beberapa kawannya mengejar hendak memberi pertolongan, tapi cepat dicegah oleh licin Jangan sembelarang bergerak, mungkin hawa racun belum hilang Lebih baik kita menantikan beberapa saat lagi Akan tetapi seorang di antaranya merasa penasaran, dengan berindap-indap ia tampil ke muka Hidungnya mendengus-dengus ke arah tepian lubang Namun di saat langkah kakinya hampir mendekati di mana tubuh akuan tergeletak Ia mengalami nasib sama, jatuh menggeletak di samping akuan setelah berteriak kesakitan Melihat kera kedua anak buahnya terjatuh sambil berteriak mengadu dengan memegangi lehernya Motiong menjadi curiga Dilemparnya sebuah obor ke arah tergeletaknya kedua anak buahnya Ujung obor tepat menancap di atas tanah dekat tubuh keduanya Akan tetapi apinya serta merta padam sendiri Akan tetapi Motiong dengan matanya yang tajam sempat melihat di antara cahaya obor tadi Bahwa pada bagian leher akuan terlihat tanda merah seperti darah Matanya segera menatap ke sekeliling, tapi tak terlihat sesuatu gerak yang mencurigakannya Awas ada musuh gelap, ia berseru dengan suara keras Tapi sebelum ia dapat melanjutkan kata-katanya ia merasa berdasurnya angin yang menjurus ke bagian lehernya Cepat ia menundukkan kepala Aduh! Seorang anak buahnya yang lain yang kebetulan ada di sampingnya Segera roboh sambil memegangi lehernya yang mengucurkan darah Senjata jarum beracun teriak licin terkejut Seperti laku Motiong ia pun memandangi sekelilingnya Musuh gelap, segeralah perlihatkan diri Jangan bertindak pengecut menyerang secara gelap Apa tindakan kalian menjebak lawan secara begini merupakan tindakan terang-terangan dan bukan pengecut? Huh, enak saja buka mulut kau yang bau Hanya suara itu saja yang terdengar sebagai jawaban makiannya licin Licin menggerakkan tangan kanannya mengirim beberapa buah senjata piau ke arah suara datangnya dari atas salah sebuah pohon besar itu Huh, segala mainan kanak-kanak dipertontonkan di hadapan ku maki suara itu yang dengan cepat telah berpindah tempat ke lain pohon Kini semuanya dapat memastikan bahwa yang mengirim suara-suara tadi yang terdengar halus dan melengking adalah dari seorang wanita ternyata pula dari bayangannya yang berkelebat berpindah tempat itu Bayangan dari seorang wanita bertubuh langsing tapi berpakaian seperti seorang imam perempuan Kiranya wanita ini yang tak lain adalah Cheng Chi, sambil lompat berpindah jejak di dahan pohon yang lain telah mengirimkan serangan gelapnya berupa puluhan jarum-jarum rahasia beracunnya Kepandaian silat para begal itu umumnya masih rendah, segera terdengar suara mengaduh berturut-turut dan beberapa tubuh roboh tanpa dapat berkutik lagi Dalam keadaan gelap begini, sangat berbahaya sekali serangan jarum rahasianya itu, pikir licin, karenanya ia segera memerintahkan semua anak buahnya mundur Ia tidak berani bertindak gegabah karena lawan menang di atas angin berada di tempat ketinggian Diperintahkannya juga untuk mematikan obor, kemudian mereka meninggalkan tempat itu Cheng Chi tidak mengejar Secepat kilat ia lompat ke dalam lubang sambil membawa ujung tambang yang lain Sebentar kemudian ia telah naik kembali Baru saja hendak menarik ujung tambang yang lain untuk menarik keluar tubuh Kun Eng dan Xiao Hong Mendadak ia berbalik dan kedua tangannya bergerak beberapa kali Terdengar suara mengaduh beberapa kali dan beberapa sosok tubuh terguling menerjang belukar Rupanya gerombolan itu mengerti kalau Cheng Chi hendak memberi Pertolongan pada kedua korban di dalam lubang jebakan telah sengaja bersembunyi untuk membokong Sayangnya Cheng Chi tak dapat tertipu mentah-mentah Sehingga gerombolan yang lain jadi ketakutan dan kabur ke atas bukit Xiao Hong yang sadar lebih dulu merasa girang mendapatkan dirinya dan Kun Eng selamat berkat pertolongan Cheng Chi Oh, En So Ku yang baik, katanya, kedatanganmu tepat pada waktunya bagaimana En So bisa mengetahui kalau kami berdua terjebak di sini Ternyata Cheng Chi menjadi tidak sabar lagi karena tunggangan keledainya hampir-hampir tak kuat mendaki jalan Terpaksa ia menambat keledai itu pada sebatang pohon dan ia sendiri kemudian menggunakan ilmu ringan tubuh berlari menaiki bukit Menyusul Kun Eng dan Xiao Hong yang dikhawatirkan keselamatannya Benar saja tiba pada persimpangan jalan ia menemukan bekas-bekas pertempuran Tapi ia tak melihat kedua kuda Xiao Hong dan Kun Eng Ketika ia bersangsi akan mengambil jalan arah ke kiri atau kanan, didengarnya suara rintihan dekat sebuah batu besar Ternyata seorang begal diantaranya dalam keadaan terluka parah terlupakan oleh kawan-kawannya dan menggelepak di sana seorang diri Dari keterangan begal itu setelah diancam ia mengerti kalau Xiao Hong dan Kun Eng telah masuk perangkap gerombolan itu Sedangkan kedua kuda tunggangan mereka telah dibawa kabur oleh kawanan begal itu Begitulah Cheng Chi segera menyusul ke atas bukit dan mengambil jalan di atas pohon Tidak menjadi halangan baginya yang sudah terbiasa main-main di atas pohon Bagaikan seekor kera ia bergelayutan dari satu dahan ke dahan yang lain sampai ia melihat cahaya terang di sebuah daratan Kedatangannya tepat pada waktunya dan seperti telah dituturkan ia berhasil mencegah kawanan begal itu yang bermaksud menawan Kun Eng dan Xiao Hong Kurang ajar kawanan kurcaci itu maki Xiao Hong setelah mendapat keterangan dari Cheng Chi bahwa kedua kuda mereka telah dibawa kabur Mereka lelah berhasil merampas kedua binatang tunggangan kita berikut semua perbekalan kita Bagaimana sekarang? Hayo kita kejar mereka Akan tetapi Kun Eng tak menyetujui usul Xiao Hong itu Aku khawatirkan mereka membuat penjagaan dan persiapan lain macam jebakan Sukar bagi kita naik ke atas bukit itu Cheng Chi mengusulkan supaya mereka mengalah dulu Karena di samping mereka sudah lelah tentunya gerombolan itu sudah mengadakan persiapan buat menghadapi mereka Cheng Chi mengajak keduanya menuruni bukit untuk kemudian mengatur siasat Malam ini mereka sedang mengadakah pesa? Kata Cheng Chi lebih lanjut adalah sangat tidak menguntungkan bagi kita menerjang mereka yang sedang berkumpul itu Awas! Cheng Chi tidak meneruskan kata-katanya Karena ia mendengar suara bergelindingnya banyak batu-batu gunung ke arah mereka Ia mendahului menyingkir sambil memperingatkan keduanya Dari atas bukit hujan batu bergelindingan menerpa bagian dataran itu Bagusnya mereka sempat menyingkir sehingga batu-batu itu tidak sampai melukai mereka Batu-batu itu masih terus juga berjatuhan di bawah sorak-sorai gerombolan di atas bukit Dengan demikian Xiaohang terpaksa mengalah dan mengikuti kedua kawannya menuruni bukit Sampai pada jalan persimpangan, Xiaohang menanyakan perihal keledai tunggangannya Cheng Chi Sebaiknya tak usah dihiraukan lagi pada binatang itu yang ku yakin juga sudah dibawa kabur oleh mereka Ujar Cheng Chi yang jalan lebih dulu mengambil arah sebelah kiri Xiaohang kesal sekali mengingat barang-barang mereka kena rampas Sehingga tertinggal pakaian yang melekat di tubuh mereka saja Sepanjang jalannya memaki seorang diri tak ada hentinya Belum jauh mereka jalan menuruni bukit Tampak seorang penduduk desa tengah jalan setengah berlari ke arah mereka Sambil menangis ia nampak kelelahan dalam melangkahkan kakinya mendaki jalan ke atas bukit itu Usianya sudah setengah lanjut dan pakaiannya menunjukkan dirinya termasuk seorang desa yang berada Ketika mereka berpapasan, laki-laki setengah bayi itu kelihatannya keheranan sambil berusaha menghapus air matu dengan ujung bajunya Kalian bertiga wanita sungguh bernyali besar sekali Katanya kemudian serafa merandek Kalian masih begitu muda berwajah cantik Apa yang kalian cari di sini? Di atas bermungkin kaum merandal yang kejam Dan kalau mereka melihat kalian pastilah akan ditangkap buat dibawa kabur ke atas bukit Kalau kejadian demikian apa bukan cari kematian namanya? Kuneng tertawa, kami memang bermaksud ke atas sana buat merebut kembali perbekalan kami yang telah dirampas mereka Orang itu kelihatannya terkejut Akaha sudah beruntung kalau mereka hanya merampas perbekalan kalian saja Kau tahu, anak gadisku justru hendak dibawa kabur oleh mereka Kepala begal yang keempat yang bernama Tau Beng telah menaruh hati pada anak gadisku Ia telah mengutus anak buahnya lima hari yang lalu dan menetapkan hari ini dan malam ini juga anak gadisku akan diambilnya sebagai nyonya kepala begal Kendatipun anak gadisku tidak sudi dijadikan istri kepala berandal Tapi ia tak dapat berbuat apa-apa selain menangis sepanjang hari Itulah sebabnya sekarang aku bermaksud menemui Tau Beng agar pernikahan itu dibatalkan saja Dan aku bersedia membayar berapa saja sebagai gantinya Berkata sampai di sini, ia menangis kembali dengan sedihnya Tiba-tiba Cheng Chi mendapat akal setelah ia mendengar keterangan orang itu Baru saja ia hendak mengutarakan pikirannya Laki-laki itu sudah membuka suara kembali Kami suami istri sudah 12 tahun lamanya menikah tapi belum dikaruniai seorang putera pun Sebagai pedagang keliling kami hidup serba berkecukupan Dan pada suatu hari di H.O.O.Ciu pada sebuah penginapan kami bertemu dengan seorang anak gadis yang baik sekali Sehingga istriku menjadi sayang kepadanya Kemudian anak gadis itu kami beli dari yang memeliharanya dan kami bawa pulang Sejak itu kami lebih senang di rumah sambil membuka pertanian Anak gadis yang ternyata bisa membawa diri telah kami anggap sebagai anak sendiri Belum lama kami menikmati kebahagiaan ini Sekarang ia hendak dirampas orang Bagaimana kami tidak menjadi sedih Istriku sampai jatuh pingsan beberapa kali Uhau, hu Tercekat hati Syao Hang mendengar keterangan yang terakhir ini Ia mendahului mulut Cheng Chi yang sudah hendak bicara itu Siapa nama anak gadismu itu tanya Syao Hang bernapsu Aku Syao Eye bernama Sam Lim Jawab laki-laki itu menerangkan namanya lebih dulu sehingga membuat Syao Hang gegetun Ia sampai menarik baju laki itu Aku tidak menanyakan namamu Tapi siapa nama anak gadismu itu bentaknya Pula Oh, Giyoklan jawabnya dengan keheranan melihat sikap Syao Hang Mendengar nama yang lain, Syao Hang menjadi lemas sendiri dan melepaskan baju Sam Lim Kun Eng yang mengerti apa yang dikehendaki oleh Syao Hang tersenyum sendiri Ia memang pernah menceritakan perihal Pui Eng Chia Anak gadis yang dibelinya di H.O. Chiu yang kemudian telah dijual kembali kepada orang lain itu Kau jangan khawatir, kata Cheng Chi kemudian kepada Sam Lim Aku mendapat akal buat menolong anak gadismu Sam Lim yang kemudian dapat menerkak kalau ketiga wanita bukan orang sembelarangan Apalagi dilihatnya mereka membekal senjata Cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka Sambil mengucapkan terima kasih serta menanyakan daya apa yang akan dilakukan Kalau kami dapat tertolong, Sian Kou, katanya lebih lanjut Aku Oeye Sam Lim tidak akan melupakan Budi Kalau dalam penjelmaan sekarang aku tak dapat membalas Budi Biarlah di dalam penjelmaan nanti aku menjadi anjing atau kuda Syao Hang yang semula uring-uringan Melihat sikap dan kata-kata Sam Lim Ia jadi geli dan tak tertahan lagi Ia tertawa terbahak-bahak Karena girangnya Sam Lim telah merubah bahasa panggilan kepada mereka sebagai Dewi-Dewi Baiklah, kau boleh bangun ujar Cheng Chi sambil memberi isyarat agar Sam Lim berdiri kembali Aku hendak bertanya di mana kau tinggal? Kami tinggal tidak jauh dari sini Kayah Sam Lim sambil menunjuk ke satu arah di bawah bukit Mari kita kerum sahku, puteri dan istriku tentu akan merasa terhibur dengan adanya pertolongan dari Sian Kou Sam Lim jalan di muka sebagai penunjuk jalan Sambil berjalan Cheng Chi menerangkan dengan suara perlahan kepala Syao Hang dan Kun Eng akal apa yang akan dilakukan menghadapi kaum gerombolan itu Kun Eng yang sudah lebih dulu menduga akal tersebut hanya menganggukan kepala saja Berjalan sejauh tidak lebih dari lima li, mereka tiba di sebuah perkampungan yang terdiri dari beberapa rumah saja Pada salah sebuah rumah yang cukup besar, Sam Lim membuka pintu pekarangan disambut oleh beberapa ekor anjing yang mengenali majikannya segera mengibaskan ekornya sambil menjilati kakinya Mendengar suara menyalaknya anjing, pintu depan rumah kelihatan dibuka dari dalam dan dua orang wanita yang sebelumnya telah mengintip dari dalam segera keluar menyambut Istri Sam Lim keheranan melihat suaminya datang bersama tiga orang wanita tak dikenal, akan tetapi tidak demikian dengan Giyok Lan Ia seperti tidak percaya pada matanya sendiri yang beberapa kali dikucaknya sambil memperhatikan Syao Hang Ia maju lebih dulu dan tiba-tiba ia berseru kegirangan Oh, kau Cici Cici Syao teriak Giyok Lan sambil berlari menubruk Syao Hang yang juga segera mengenali Eng Chia yang sudah menjadi seorang remaja berusia kira-kira tujuh belasan Juga merasa terharu bercampur girang menyambut dengan pelukannya Eng Chia menangis terseduh-seduh di dalam pelukan Syao Hang yang mengusap rambutnya dengan rasa sayang Dari semula mendengar keterangan ayah angkatmu, hatiku sudah tercekat kalau anak gadis yang dimaksud adalah kau adanya, kata Syao Bong Kau sudah begini besar Eng Chia? Tentunya ayah angkatmu yang memberi nama baru sebagai Giyok Lan, bukan? Sam Lim dan istrinya, begitu juga Cici merasa heran menyaksikan adegan ini Tapi sebelum mereka bertanya, Syao Hang menerangkan bagaimana ia mengenal Eng Chia yang sudah dibelinya dari Fo Aji Kemudian tertipu oleh Fo Aji yang ternyata telah berlaku nakal di saat ia dan Jin Bong menitipkan Eng Chia pada sebuah rumah penginapan Eng Chia telah dijualnya kembali kepada orang lain Ternyata Sam Lim dan istrinya telah mengangkat Eng Chia sebagai anak sendiri dan mengganti namanya dengan Giyok Lan Mengerti duduk persoalannya, sambil tertawa ia memberi selamat pada Syao Hang serta memperingatkan agar kegembiraan itu sebaiknya ditunda dulu karena waktu sudah sangat mendesak guna mengatur siasat mereka Sam Lim dan istrinya segera mengajak tamunya masuk ke dalam Di dalam Ceng Chi menerangkan bagaimana akalnya itu Kalau sebentar lagi mereka menjemput pengantin perempuan, kami bertiga yang akan naik ke bukit sana Salah seorang di antara kami akan menggantikan Giyok Lan sebagai pengantin dan yang dua sebagai pengantarnya Di sana kita akan labrak mereka Siapa yang akan menyamar sebagai Giyok Lan tanya Syao Hang sambil tertawa Ia akan naik di atas joli dan digotong ke atas hokbounia Sam Lim dan istrinya segera mempersiapkan segala sesuatunya sebagaimana kebiasaan di rumah orang yang mengadakan perayaan pernikahan anak gadisnya Pelayannya menjadi sibuk sekali menghias rumah dan memasang kain merah di muka pintu Siapa lagi kalau bukan kau, adikku jawab kuneng kemudian Kami berdua pernah menjadi pengantin baru, bukan? Cis desis Syao Hang membuang ludah Siapa yang kesudian bertekuk lutut bersama menghadapi meja sembah yang Wajah Syao Hang jadi merah padam digoda oleh kedua nsonya itu Tapi ia tidak menolak ketika pelayan meriasi dirinya Mengapa kau tidak mau mengatakan akan tinggal bersama si begal dalam sebuah kamar Cheng Chi masih juga turut menggodanya Jangan pendek pikiran, adikku Begitu kita sampai di atas bukit Tak usah sampai masuk ke dalam kamar ataupun bersembah yang Kita tidak boleh memberi kesempatan Tak lama kemudian meja perjamuan telah tersedia Sam Lim dan istrinya segera mengundang mereka berdahar Tanpa malu lagi ketiganya segera duduk di hadapan meja Ditemani oleh tuan rumah serta gioklan yang tak pernah melepaskan diri di samping Syao Hang Selesai makan kuneng dan Cheng Chi minta sebuah kamar Di mana keduanya bermaksud merias diri untuk menyamar Dimintanya juga sepasang pakaian model untuk orang tua Wajah mereka yang putih bersih diberi pupur Dicampur sedikit abu serta tempelan yan chi yang tidak rata Sedangkan bibir dibuat begitu merah Dan memakai anting model orang kampung Selesai berdandan keduanya keluar kamar sambil senyum di hadapan Syao Hang Yang menjadi tertawa terpingkal-pingkal melihat kera kedua ansonya berdandan itu Saking gelinya, Syao Hang sampai menekan perutnya yang dirasa mulas Sedangkan Syao Hang sendiri telah rampung dirias yang oleh pelayan dibuat sedapat mungkin mirip dengan wajah gioklan Kebetulan juga bentuk tubuhnya tidak jauh berbeda Ketika mereka saling berguyon, tiba-tiba terdengar suara ribut di luar rumah yang sudah dihias dengan lampu-lampu sehingga terang-benerang Terdengar suara Sam Lim yang memaki seseorang Ternyata Sam Lim tengah bertengkar dengan seorang paderi pengemis yang berpakaian kotor sekali Rambutnya yang panjang tak teratur beriap di belakang punggungnya Wajahnya tirus tapi memiliki sinar metu, tajam, sedangkan tubuhnya yang kurus membuat ia kelihatan kecil Apalagi kakinya yang sebelah mengenakan kasut rumput, tapi yang sebelah lagi tanpa alas Tangan kanan memegangi batok kelapa yang diangsurkan ke muka Sam Lim, sedangkan tangannya yang lain memegang sebuah tongkat kayu Sam Lim kelihatannya gusar sekali dan tangannya beberapa kali bergerak memberi isyarat agar paderi pengemis itu cepat berlalu Sabarelo Jin Ki, kata Cheng Chi sambil memperhatikan pada pengemis itu Tidak ada harganya ribut dengan orang macam begini Beri saja dia uang beberapa Chi dan suruh dia pergi, eh Sementara Cheng Chi bicara paderi pengemas itu nampak mengawasinya dengan tajam Begitu juga ketika Xiao Hang dan Kun Eng keluar Ia kelihatan tersenyum sambil menganggukan kepalanya Tiba-tiba saja Cheng Chi merasakan hatinya bergebar Ia seperti pernah berjumpa dengan wajah pengemis kotor ini, tapi entah di mana Begitu juga perasaan Xiao Hang dan Kun Eng Apalagi Xiao Hang sampai memerlukan diri mendekat ke arah pengemis itu Akan tetapi paderi pengemis itu undurkan diri beberapa langkah Sam Lim berpaling ke arah Cheng Chi yang sudah dalam penyamaran seperti badut itu Ia tak dapat menahan rasa ingin tertawanya Siankou, suara Sam Lim tertahan begitu Cheng Chi mengeritkan mata Koma B Kau babu Kau lihat saja paderi pengemis yang kurang ajar ini Sudah kuberi uang dan nasi dengan lauk pauknya beberapa mangkok Tapi ia masih minta tiga kati arak pengantin baru Coba saja kau pikir, kita sendiri hanya mempunyai lima kati Bagaimana buat keperluan kita sendiri? Oh, hanya persoalan anak saya, kata Cheng Chi kemudian setelah dapat menetapkan hatinya Karena tak mungkin orang yang seperti pernah dikenalnya ini begini kurus Biarlah kita berikan saja Tapi mintanya tiga kati sedangkan tempatnya hanya sebuah batok kelapa mana bisa muat Pengemis itu kembali tersenyum Sekali ini kuneng yang hatin fa juga tergetar Ia seperti biasa melihat senyuman jenaka itu Tapi kalau benar orang itu menyamar mana mungkin ia sedemikian kurusnya? Tapi selain senyumnya yang mirip Sinar matanya yang tajam itu sama benar seperti yang dimiliki oleh Jin Hong, suaminya Cheng Chi dan kuneng saling berpandangan Kau seperti pernah ku kenal, sobat pengemis Akhirnya Xiao Hong bersuara juga Akan tetapi pengemis ini menggelengkan kepala seraya berpaling Sedangkan tangannya bergerak membuka bajunya bagian atas Dan mengeluarkan semacam kantong kulit yang diberikannya kepada Cheng Chi Eh, ini ku kira cukup buat menampung tiga kati arak Kata pengemis itu pula Sian Koweh, Babu, terima kasih atas kebaikan hatimu Hihi Selagi pengemis itu tertawa, orang dapat melihat giginya yang putih dan bersih Ketika pengemis tadi membuka bajunya bagian atas Xiao Hong yang berdiri dekat pengemis itu Dapat melihat dadanya yang berkulit bersih dan tumbuh sedikit rambut Giginya yang bersih dan dadanya yang nampak tidak berdebu sangat bertentangan dengan keadaan luarnya yang kotor Tanda-tanda ini mirip seperti Jin Hong Bukankah kau, Koko tanpa sadar Xiao Hong menegur sambil lebih mendekat Akan tetapi pengemis itu kembali menjauh, bahkan menghampiri Giyok Lan yang menjadi ketakutan Hihi senang juga kau panggil aku Koko Nona Eh titik pengantin baru, ujar pengemis itu dengan lagak seperti orang kurang waras Kedatanganku kemari justru buat ikut minum arak keselamatan pengantin Eh i, kau sudah besar, anak titik hihihi titik dan cantik juga Kata-katanya yang terakhir ditujukan kepada Giyok Lan dan ujung tongkatnya tanpa dapat dikelit oleh gadis itu telah mengusap bagian rambutnya Melihat tingkah ini akhirnya Xiao Hong jadi gusar Hai, jangan berlaku kurang ajar disini Bentaknya seraya lompat dengan maksud mendupak pengemis itu Yang menjadi ketakutan dan cepat melarikan diri ke muka pintu pekarangan Sementara itu Cheng Chiang tadi masuk ke dalam buat mengisi kantong kulit itu dengan arak yang sengaja dicampurkannya dengan air Keluar sambil menjinjing kantong itu yang segera dilemparkan ke arah si pengemis Melihatku kau teringat kepada kokomu Apa salahnya aku kalau melihat gadis manis itu jadi teringat pada adik angkatku yang lima tahun yang lalu sudah menghilang? Titik eh i, kau Sementara Cheng Chiang melemparkan kantong kulit yang penuh berisikan arak itu Si pengemis masih sempat berkata-kata Kantong itu tidak diikat pada bagian kepalanya Apabila si pengemis tak dapat menerimanya atau tidak tepat memegangnya Sudah dapat dipastikan isinya akan berhamburan Namun bagi si pengemis permainan ini ditanggapinya dengan gembira sekali Ujung tongkatnya menyanggah bagian bawah kantong dan sedikit mendorong ke atas Dengan demikian ia berhasil membuat bagian atas kantong yang seperti kepala botol itu menukik ke bawah dengan araknya mengucur dan tepat jatuh di mulutnya yang terbuka lebar-lebar Semuanya menjadi tercengang Tiba-tiba pengemis itu berseru sambil membuang arak yang berada dalam mulutnya Tongkatnya bergerak perlahan dan kantong kulit itu tepat jatuh di atas tangan kanannya yang dicekalnya pada bagian kepalanya Ia mengendus beberapa kali, lantas ia mendengus raya menggoyangkannya berulang Cairan dari dalam kantong jadi berhamburan jatuh ke tanah Mengapa kau buang arak itu tanya cengci pura-pura marah Tapi dalam hatinya ia merasa kagum pada tenaga dalam si pengemis yang ternyata memiliki ilmu luar biasa sehingga dapat menguasai gerak kantong itu Kalau begitu percuma saja dermaan arakku itu Aku memang seorang paderi pengemis yang miskin, tapi hidungku masih cukup kaya dengan indera penciumannya Ujar pengemis luar biasa ini, aku dapat membedakan bau air dan arak Nah, boleh kau hendus yang terbuang ke tanah itu berbau arak atau air Setelah berkata begitu ia pun berlalu tanpa berpaling lagi Xiao Hang berjongkok sambil mengendus ke bagian tanah yang basah Ia tidak mengendus bau arak, tapi berbau air Ia terkejut seraya memperhatikan ke arah jalan di mana pengemis tadi berlalu Tapi pengemis tadi sudah tak kelihatan lagi bayangannya Sementara itu terdengar suara tambur dan gembreng yang datangnya dari arah atas bukit Kun Eng memerintahkan supaya Geoklan cepat bersembunyi Semuanya mengerti kalau rombongan penjemput pengantin sudah akan tiba Sekali lagi Sam Lin dan istrinya berpesan agar ketiga penolongnya itu berlaku hati-hati Dan mengharap agar pekerjaannya tidak sampai gagal Kau tidak usah kualir, tenangkan diri saja kata Cheng Chi sambil tertawa Tak lama kemudian rombongan begal itu telah tiba di muka rumah Beberapa puluh di antaranya memegang lampu tengloleng mengiringi joli yang terias bagus Yang digotong oleh empat orang di muka dan empat orang di belakang Yang memegang alat tetabuhan masih terus juga memukul alat musiknya Seorang di antaranya segera tampil ke muka sambil berteriak Oe Ye Chin Ke E, lekas keluarkan pengantinnya untuk dinaikan ke atas joli Sam Lin kelihatan menjadi gugup sehingga gerak-geriknya menjadi sibuk sekali Ia berada dalam kegugupan dan pura-pura sehingga ia pun berulang-ulang berteriak-teriak dengan kata-kata yang kurang jelas Lekas, 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 naik Kun Eng kemudian memimpin Xiao Hang diiringi oleh Cheng Chi buat membantunya naik ke atas joi Begitu si pengantin telah duduk di tempatnya, joli segera diangkat dengan kaget Perlahan bentak Cheng Chi, jangan membuat kaget nona pengantin Pemimpin rombongan itu menganggukan kepala sambil tertawa Sam Lin menunjuk ke arah Cheng Chi dan Kun Eng, menerangkan pada pemimpin rombongan penjemput pengantin bahwa keduanya adalah pengasuh dan pelayan seng pengantin agar diperlakukan dengan baik Kembali si pemimpin menganggukan kepalanya dan dengan tergesa-gesa ia membalikan badan memburu rombongan pengangkut joli yang sudah jalan lebih dulu Sebentar kemudian rombongan ini telah tiba di kaki bukit, Xiao Hang di sepanjang jalan sebentar-sebentar memperdengarkan suara tangis pura-puranya Sehingga rombongan ini tidak curiga kalau mereka sebenarnya sedang menggiring serigala ke sarang mereka Pada jalan mendaki setelah sedikit melewati persimpangan jalan, Cheng Chi melihat si pengemis yang memegang tongkat dan batok kelapa berdiri di tepi jalan Ia tertawa kepadanya Babu, nona asuhanmu dinikahkan dengan kepala penguasa bukit ini sungguh cocok sekali katanya dengan suara jenaka Cuma aku khawatirkan kalau rejeki seng penguasa bahkan menjadi suram, hi, hi, hi Hai, paderi pengemis bau, bentak seorang begal di antaranya seraya mengayun cambuk ke arah pengemis itu Lekas menggelinding pergi, jangan ngaco di sini Pengemas itu hanya menggeser kakinya sedikit dan ujung cambuk hanya memukul angin kosong Ha, ha, hi, hi, kalau di rumah pengantin perempuan aku memperoleh suguhan arak kegembiraan, mustahil tecu kalian tidak akan menyugui aku Beberapa begal segera turun tangan mengusir si pengemis yang menjadi ketakutan dan lari tertatih-tatih ke bawah bukit Akaha, pengemis itu benar-benar sudah gila, kata Cheng Chi sambil tertawa pada kawanan begal Ia masih berani juga buat mengemis, pantas saja ia menerima ganjaran dicambuk sekalipun Segera juga mereka telah tiba di pesang gerahan gerombolan hok hou niya itu yang telah dihias dengan kain merah Serta keadaannya terang-benderang dengan lampu-lampu hiasan Rombongan disambut dengan tampik sorak terutama dari anak buahnya Sutaunia Tau Beng Tau Beng dengan pakaiannya yang mentereng tampil ke muka dengan paras berseri-seri Ia mengulurkan leharnya melalui jenila joli bermaksud melihat si pengantin yang dirindukannya Baru saja tangannya bergerak hendak membuka kain penutup wajah pengantin Kuneng telah mencegahnya sambil menggawil lengan Tau Beng yang menjadi terkejut Heh, kalau belum sebah yang belum diperbolehkan membuka cadar pengantin Kata Kuneng dan tak terasa ia telah mengerahkan sedikit tenaga dalamnya Tau Beng menurut sambil menyengir dan sejenak ia mengawasi Kuneng Tiba-tiba ia tertawa sendiri Ia lupa atas keterketannya tadi terkena sentuh tenaga dalam Kuneng Begitu melihat riasan wajah Kuneng yang babalol itu Ia merasa geli di dalam hati Ia tertawa gembira ketika joli diturunkan dan si pengantin keluar dari joli diiringi oleh kedua pengasuh atau pelayan itu Tau Beng maju hendak menggandeng si pengantin Tapi segera dicegah Cheng Chi T.E. Chu ya harap jangan bertindak semirono sehingga mengagetkan nonaku Diam-diam Xiao Hang mengintip dari balik cadarnya Di antara tamu-tamu itu tampak seorang laki-laki tinggi besar yang tak lain adalah Hui Bian Tian Leong itu Bungkusan panjangnya masih tetap melekat di belakang punggungnya Hui Bian duduk di samping licin yang sedang menerima laporan dari kepala rombongan yang menceritakan pula perihal perjumpaan mereka dengan seorang paderi pengemis Kun Eng dan Cheng Chi yang mengiringi Xiao Hang menuju ke meja sembah yang melihat dengan jelas betapa Hui Bian terkejut mendengar perihal paderi pengemis itu Ia sampai berdiri dan bertanya sendiri pada kepala rombongan itu Apakah ia membawa sebuah tongkat panjang dengan sebelah tangannya yang lain memegang batok kelapa? Tanyanya bernapsu sekali Atas pertanyaan ini si kepala rombongan membenarkan Ada apa Hui Bian to aku tanya licin kemudian Jangan khawatir Kalau kau memang bermusuhan dengan paderi itu Kami siap membantu to aku apabila ia berani menyateroni kemari Ia meminta semacam barang padaku Kami pernah pula bertarung dan ia lihai sekali Ia sengaja mencariku di Cheng Chi Dan hanya dengan suatu daya saja aku berhasil melarikan diri dan sekalian kemari Tak disangka kalau ia mengendus juga kedatanganku kemari Barang apakah kiranya sampai begitu berharga Tau aku mempertahankannya mati-matian Tanya licin ingin tahu Tau Hoa Kiam kata Hui Bian dengan bangga Aku membelinya dengan sah dari seorang yang bernama Lo Chit Sayang yang ku miliki ini yang betina Sedangkan yang jantan sudah dijualnya pada seorang pendeta yang tidak diberikannya kepadaku Semuanya yang mendengar keterangan Hui Bian menjadi kagum dan meminta agar ia memperlihatkan pedang yang terkenal itu Hui Bian tidak keberatan Diambilnya bungkusan di belakang punggungnya Setelah bungkusan dibuka dan pedang yang beronce benang perak itu dikeluarkan dari sarungnya Segera menerbitkan sinar terang dan hawa hangat di sekitarnya Licin, Kong Chiao, Tuhin, Mo Tiong, Tian Lok dan Hang Chu Segera mengangkat cawan araknya memberi selamat kepada Hui Bian Tian Liyong Yang berhasil memiliki Tau Hoa Kiam yang termasur itu biarpun yang betina Kun Eng coba menahan rasa gusarnya Bahkan ia mengajak Cheng Chi mempercepat langkah mereka meninggalkan Tau Beng Serta pengiringnya jadi tergesa-gesa menyusul Mereka merasa heran kalau Cheng pengantin dan kedua pengiringnya dapat berjalan begitu cepat Ketika Tau Beng hampir menyusul mereka Tiba-tiba Xiao Hang berbalik Sebuah sinar nampak berkelebat dan Tau Beng tak sempat lagi berkelit dan hampir tanpa suara lagi Kepalanya segera saja terpisah terbabat putus oleh pedang Xiao Hang yang dicabutnya dari balik baju pengantinnya itu Darah menyembur keluar bagaikan air pancuran dari batang leher Tau Beng yang telah terpisah dari kepalanya itu Ketika orang-orang yang tak mengira terjadinya kejadian ini masih termangu-mangu Kun Eng dan kedua kawannya telah melemparkan pakaian penyamarannya Kun Eng lompat ke arah Wibian dan langsung memberikan tusukan pedangnya ke bagian dada orang Menyadari datangnya bahaya, Licin yang terlebih dahulu berteriak sambil mengangkat toyanya yang digunakan untuk menahan badan Kun Eng Pemberontak! Kita tertipu! Anak-anak siap tanda seru! Sebenar kemudian keadaan menjadi kalang kabut Perhatian Kun Eng lebih terarah kepada Wibian dan bermaksud merampas Toho Akiam Tapi ia pun telah melihat gerakan Licin dengan toyanya mengarah perutnya Dalam keadaan terdesak, sedangkan Wibian sendiri menggunakan Toho Akiam menangkis pedang Kun Eng Terpaksa Kun Eng menerima Toya Licin dengan tangan kirinya seraya mendorongnya Tering! Aduh tanda seru! Pedang Kun Eng terpapas, sedangkan suara mengaduh datang nefa dari mulus Licin yang segera menyemburkan darah segar Ujung toyanya sendiri telah terdorong sedemikian keras tepat mengenai ulu hatinya, menyebabkan Licin terluka dalam Segera ia roboh pingsan Cheng Chi yang sudah menyediakan senjatanya berupa cambuk lemas Hang Hwe Epian Bersama Xiao Hang dengan pedangnya juga sudah mulai bergerak menghadapi Mo Tiong dan Kong Chiao Ternyata keduanya terlampau ringan bagi Cheng Chi dan Xiao Hang Dalam segebrakan saja pada saat Mo Tiong bermaksud menghantam kepala Xiao Hang dengan ruyung besarnya Sinona pengantin tubuhnya meletik dan pedangnya sendiri segera bekerja menebas kepala si muka hitam dari atas Mo Tiong mengalami nasib serupa seperti Tau Bing Lebih cepat lagi gerak Cheng Chi yang tidak menunggu dirinya diserang Cambuknya yang terlebih dulu melilit lengan Kong Chiao yang memegang golok Kemudian ia menyentak keras sehingga tubuh lawannya terangkat tinggi Lalu dihempaskannya membentur dinding dengan keras Kong Chiao roboh dengan kepala ringat untuk tak berkutik lagi Kawanan begal itu yang melihat tiga orang pemimpinnya telah roboh dalam waktu singkat menjadi juri sendiri Mereka hanya mengambil sikap mengurung sambil berteriak-teriak Tapi nasib Xiao menimpa Kun Eng yang kini terpaksa melayani Hui Bian hanya bertangan kosong Ia tidak mengira kalau Hui Bian yang bertubuh tinggi besar dapat bergerak gesit Ia menjadi keripuhan berkelit ke sana kemari menghindarkan diri dari serangan pedang Toho Akiam Matanya menjadi kesiluan dan tubuhnya mengucurkan keringat deras karena hawa yang dari sinar pedang itu luar biasa panasnya Melihat keadaan Kun Eng yang sedang terdesak itu Cheng Chi meraup senjata rahasianya berupa jarum-jarum beracun yang segera disebarkan ke arah kawanan begal itu Suara mengaduh bersahut-sahutan Dengan begitu ia berhasil membuka jalan dan bersama Xiao Hang melompat ke arah Kun Eng untuk membantunya Mundur, Toho Akoteriak Tuhin kepada Hui Bian Hui Bian yang sudah menang di atas angin Dengan pedang Toho Akiamnya ia tidak merasa jari biarpun menghadapi ketiga wanita itu Tapi ia menurut juga pada seruan itu dan ia segera lompat keluar dari gelanggang Pada saat ketiganya merasa keheranan mengapahui Bian menghindarkan diri Mereka terkejut karena merasa lantai tempat berpijak bergerak turun Ketiganya Amla Stranpa dapat melompat menyingkir Tapi Cheng Chi masih berusaha mengayunkan cambuknya pada sebuah tiang ketika lantai sudah bergerak Akan tertutup Usahanya menjadi sia-sia karena Hui Bian membabat putus cambuknya Dengan senjata biasa senjata Hang Bu E Pian yang terbuat dari baja lemas tak pernah terpapaskan Dengan begitu Cheng Chi sendiri terjatuh kembali menyusul Kun Eng dan Xiao Hong Ternyata lobangnya tidak terlampau dalam dan mereka masih dapat mendengar suara ramai di atas Jangan membuang waktu lagi, lepaskan asap beracun Mereka memiliki tenaga dalam yang ampuh, hayo tunggu apalagi Jangan khawatir, lapisan lantai di bawah ini terbuat dari baja Biarpun mengetahui kalau lapisan di atasnya terbuat dari baja Cheng Chi berusaha lompat ke atas dengan kedua telapak tangan menekan keras Perang Berak Berulang-ulang ketiganya saling melompat, tapi usaha mereka sia-sia belaka Pada saat mana dari lobang-lobang kecil yang terdapat pada dinding, keluar asap yang berbau tidak enak Cepat tahan napas, seru Cheng Chi yang lebih dulu mengendus bau ini Ketiganya segera duduk bersemadi dan menahan napasnya Sebentar kemudian ruangan di bawah tanah itu telah penuh dengan asap Mana mungkin mereka dapat menahan napas begitu lama? Satu persatu dimulai dengan Xiao Hong ketiganya sudah jatuh pingsan Dengan demikian ketiganya telah menjadi tawanan yang teringkus ketat Ketika mereka sadar kembali mendapatkan dirinya terikat dengan rantai bagaikan lepat pada tiang dan dihadapan mereka sebuah meja sembahyang dan tiga buah peti mati Kawanan begal itu kelihatannya berduka sekali Kita telah tertipu mentah-mentah sehingga mesti mengorbankan tiga orang pemimpin kita, Li Qin, yang ternyata tidak sampai terluka parah oleh Kun Eng itu Memuka suara dengan keras, aku akan berangkat sekarang juga buat meringkus orang Xiao Yi guna diambil jantungnya buat persembahan Beng To'ako Keluarganya beserta seisi rumahnya akan kubumi ratakan Nah, sekalian To'ako di sini boleh melangsungkan upacara sembahyang dan mempersembahkan ketiga jantung bangsat betina ini tanpa menunggu lagi Selesai berkata ia cepat berlalu dengan mengajak belasan anak buahnya Sebelumnya sempat juga ia memaki dan meludahi wajah ketiga tawanan itu Xiao Hong dan kedua kawannya tak dapat berbuat apa-apa, hanya dapat menerima nasib sambil mendelikan mata Kemudian dengan suara garang Tuhin tampil ke depan tawanan dan menunjuk kepada Xiao Hong, bangsat betina ini yang membunuh Beng Hian Te Mestinya ialah orang pertama yang dicongkel jantungnya sebagai korban sembahyang kita Tapi kalau diizinkan aku bersedia menyiksanya lebih dulu dengan caraku sendiri, ha, ha, ha Penutup kata-katanya Tuhin tertawa terbahak-bahak seraya dengan ceriwisnya ia mengusap pipi Xiao Hong yang cepat membuang ludah ke muka Tuhin Sambil tetap tertawa Tuhin menampar pipi yang halus itu sehingga meninggalkan bekas memerah Tindakannya lebih lanjut menarik baju si gadis sehingga dadanya yang putih bersih terbuka lebar Kawanan begal bersorak-sorak mendukung permintaan Tuhin, yang kemudian memandang kepada C.E. Hang Chu meminta keputusan pemimpin ini Cheng Hang Chu adalah seorang wanita dan ia adalah istrinya Lim Kong Chow yang terbunuh oleh Cheng Chi Selain berduka ia gusar sekali, tanpa pikir panjang ia menganggukan kepala Kalau memang diizinkan, aku juga mengajukan diri untuk meramaikan pesta kita ini seruibian sambil menunjuk dengan pedangnya ke arah Kun Eng Ia telah berlaku kurang ajar padaku, aku bersedia mempermainkannya, ba, ha Kembali tampik sorak kaum berandal menggema dalam ruangan itu memberikan dukungannya Untuk melampiaskan sakit hati Kong Chow Toa Koyaak terbunuh oleh paderi celaka ini, aku akan menanganinya sendiri seru pula Tianloh Terlalu enak bagi mereka dibunuh tanpa diberi rasa Sekalian kita membuktikan apakah paderi ini masih gadis atau janda, ha, ba, ha Chu Hin telah membuka bajunya dan sambil cengar-cengir ia menghampiri Xiao Hang Cepat kalian bunuh kami bertiga bentak Xiao Hang dengan sengit, dan ia berusaha memberontak dengan Xia Xia Belenggu itu terlalu kuat baginya, dan ketiganya jadi berduka karena mengerti apa yang akan diperbuat mereka itu Percuma saja bagi Xiao Hang yang terus-menerus memaki-maki Tu Hin yang sudah tak bersabar lagi bermaksud merobakan bagian celananya Tak terasa ia menangis sambil bermohon doa Ia merasa sedih dirinya jadi bahan permainan orang sebelum menemui ajala lebih mau mati tersiksa daripada terhina begitu rupa Begitu juga dengan Kun Eng dan Cheng Chi yang masing-masing tengah menghadapi tingkah Wibian dan Tian Lok yang masing-masing juga telah membuka baju luar mereka Kun Eng memaki-maki Hang Chu yang dikatakan tidak memandang mata pada ayahnya yang telah mengikat persahabaran dengan kepala begal itu Cheng Chi berusaha menyadarkan mereka dengan ajaran-ajaran agama Tapi semuanya ini tak dihiraukan mereka Sedangkan C.E. Hang Chu hanya tersenyum mewah Bahkan ia sendiri yang memerintahkan Wibian agar segera bertindak Segera pedang Toho Aki yang berkelebat tidak sampai menyentuh kulit tubuh Kun Eng Tapi baju atasnya segera terbelah dan terlepas sama sekali Para begal bersiul-siul dan memberikan sorakan ketika kulit pada bagian dada Kun Eng yang putih meletak itu terlihat jelas Namun tampik sorak itu tiba-tiba terhenti sendiri karena suatu peristiwa gaib telah terjadi Tiba-tiba saja pedang yang dipegang oleh Wibian memperdengarkan suara kesulur kencang dan bergerak sendiri melepaskan diri dari genggaman Wibian Wibian terkejut dan rasa kagetnya belum hilang disusul dengan teriakan kesakitannya dan tubuhnya menyusul roboh mandi darah Toho Aki yang merunci perak memintanya watuannya sendiri telah menikam menembus dadanya sampai ke belakang Pada saat yang bersamaan nasib yang sama dialami oleh Tuhin dan Tian Lok Seberkas sinar bersorot keemasan bergerak gesit Menghalangi dengan serentak lengan Tuhin dan Tian Lok yang susul-menyusul berteriak kesakitan pada saat mereka hendak melepaskan pakaian Kun Eng dan Cheng Chi Lengan mereka masing-masing terpapas putus Peristiwa-peristiwa itu terjadi begitu cepat disusul kemudian dengan suara bergelutuknya beberapa benda bulat yang ketika diperhatikan ternyata berupa puluhan kepala tanpa badan dari licin dan anak buahnya yang dilempar dari luar Kebakaran Kebakaran Api-api kemudian disusul seruan-seruan di luar pesanggerahan Ternyata tempat itu telah terkurung api yang cahayanya menembus ke dalam ruangan Semua orang menjadi panik C.E. Hang Chu yang tidak kurang terkejutnya mengerti datangnya bahaya dan ia menduga semuanya ini perbuatan si paderi pengemis seperti yang dikatakan dan dikhawatirkan oleh Wibian itu Ia tidak sempat memerintahkan sesuatu kepada anak buahnya yang berlarian keluar itu ketika sebuah bayangan berkelebat dari arah pintu gerbang melalui kepala orang-orang yang serabutan itu Toho Akiam hanya boleh dipergunakan kepada hal yang baik saja Dan ia akan merupakan senjata pemakan tuannya kalau digunakan untuk kejahatan seru bayangan yang telah berdiri dengan tenang di dekat tiang-tiang di mana ketiga wanita itu terbelanggu Ternyata si paderi pengemis yang memegangi sebuah tongkat panjang Kini sepasang Toho Akiam telah berkumpul kembali Kemari seru pengemis itu sambil menjulurkan kedua tangannya ke arah sinar perak dan emas yang masih berputar-putar di dalam ruangan itu Tongkatnya dilempar ke lantai Bagai memiliki telinga kedua sinar itu setelah berputar-putar beberapa kali kemudian terbang ke arah si pengemis Kedua pedang itu segera tergenggam dalam kedua tangannya Kuneng dan kedua kawannya melihat pertolongan yang datang seperti turun dari langit ini jadi melengak dan dengan penuh rasa syukur Dengan cepat mereka menutup tubuh dengan jubah yang diberikan oleh si pengemis setelah mereka dibebaskan dari belangguannya Hanya dalam sekejap mati saja si pengemis telah merontokkan belanggu ketiganya dengan menggunakan pedang Toho Akiam yang luar biasa tajamnya itu Kalian cepat keluar dari tempat ini yang sebentar lagi menjadi lautan api Serahkan kaum begal ini pada ku si pengemis berteriak memerintahkan ketiganya agar Berlalu dari tempat itu yang sudah terkurung api Sedangkan ia sendiri telah memainkan sepasang pedang Toho Akiam menghadapi C.E. Hang Chu Chu Hin dan Tian Lok yang dengan dekat telah datang menyerang Chu Hin dan Tian Lok tanpa memperdulikan masing-masing lengannya yang putus dan bercucuran darah Segera berseru mengajak anak buahnya menyerbu kepada musuh Kau tak salah lagi adalah kokos Yau Hang berseru dengan gembira ke arah si pengemis yang diduganya dengan pasti adalah Jin Hang sedang menyamar itu Apalagi setelah ia mengenali kera bergeraknya si pengemis menggunakan Toho Akiam itu Sementara itu kaum begali yang tadi berlarian keluar telah kembali masuk Karena sudah tak ada jalan keluar bagi mereka yang sudah terkurung api Kun Eng dan kedua kawannya menyambut mereka dan setelah berhasil merebut senjata mereka Sebentar kemudian teriakan-teriakan mengaduh terdengar susul-menyusul Mereka yang tengah panik dan memikirkan keselamatan jiwa tak dapat membendung amukan ketiga wanita itu Yang paling bengis adalah si Yau Hang Dengan bersenjata sebuah golok besar yang dirampasnya itu beberapa begal telah dicabut nyawanya Sedikit pun ia tidak memberi hati lagi Kalau si nona mengamuk tanpa kenal daratan Tidak demikian dengan Kun Eng dan Cheng Chi Sambil bertempur metu keduanya sebentar-sebentar melirik ke arah si paderi pengemis yang dengan lincahnya melawan si begal wanita C.E. Hang Chu yang dibantu oleh Tuhin dan Tian Lok Padi mulanya kunjunganku kemari karena ada urusan dengan Hui Dian Tian Liong saja Si paderi pengemis masih sempat berbicara Tapi setelah melihat kebuasan kalian apa boleh buat komplotan ini memang harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya Jangan katakan aku berlaku telengas Terdengar suara kertak gigi yang keluar dari mulut si pengemis Tanda petik C.E. Hang yang pertama berseru tertahan dan tubuhnya terbelah menjadi dua potong Kemudian terdengar rintihan-rintihan menyusul suara berkerotaknya kayu yang termakan api dan roboh menimpa puluhan begal di bawahnya Xiao Hang dan kedua kawannya sempat lompat menyingkir menghindar dari hujan balok dan kayu yang roboh termakan api Di antara cahaya api yang terang-benderang itu, terlihat jelas wajah si pengemis yang terbayang seperti memakai kedok terbuat dari kulit halus Tak salah lagi ia adalah Chin Jin Hong Apalagi suaranya yang pada pertemuan semula sengaja dirobah, kini di saat ia berkata-kata dengan suaranya yang asli Kun Eng teringat pada keterangan seorang bocah nelayan di dekat kelenteng Kim San Si yang menyanyikan sebuah syair seakan semacam pesan itu Bukit Ho Khao Usan letaknya tepat arah timur dan Kim San Si ternyata si Tosu muda seperti keterangan si bocah itu adalah Chin Jin Hong sendiri yang dengan bantuan seorang nelayan tua yang Tentunya juga bukan orang sembelarangan telah berhasil mendapatkan Toho A Kiam jantan beronce emas itu Tiba-tiba Kun Eng merasa berduka, ia tidak memperdulikan lagi pada kaum begal yang sudah tidak menyerang mereka lagi dan lari ke sana kemari mencari jalan keluar dari kurungan api itu Ia tidak memperdulikan juga pada hawa panas di sekeliling itu Ia berdiri menjublak memandang kosong ke arah Jin Hong suaminya itu yang masih bertempur menghadapi Hang Chu seorang Tian Lok sudah lebih dulu diselesaikannya Karena peristiwa Toho A Kiam diri mereka jadi terlunta-lunta Ia sesalkan munculnya dua orang luar biasa pada saat tulang tahun ayahnya itu yang kemudian telah menghadiahkan sepasang pedang Toho A Kiam Biarpun Toho A Kiam secara langsung tidak bersalah menyebabkan rumah tangganya menjadi berantakan tapi Toh bertanggung jawab juga terjadinya kekeruhan itu Sungguh tepat kalau pedang Toho A Kiam dikatakan saja sebagai pedang pengacaua semara Ia tidak mau menjatuhkan kesalahan ke atas diri Cheng Chi yang cukup menelan kesengsaraan sampai menyediakan dirinya menjadi orang pertapaan Ia menganggap dirinya lah yang tidak beruntung Kalau tak ada lagi yang mesti dicintainya di dalam hidup ini dengan begitu ia hidup sebatang kera Kalau begitu apa gunanya hidup? Apa perlunya bagi Jin Hong melakukan penyamaran sebagai seorang paderi? Benarkah ia masuk menjadi tosu kaum suci petapa untuk menghindarkan diri dari dirinya? Kalau begitu apa gunanya pertemuan ini? Memikirkan ini semua, ia tidak terkejut lagi ketika C.E. Hang Chu berseru keras samlil menutup dadanya yang sudah terpanggang oleh Toho A Kiam meroncep perat Ia membiarkan dirinya akan tertimpa lurukan kayu yang termakan api Tiba-tiba ia merasa ada yang menyambar tubuhnya sambil memperingatkannya Hei, mengapa kau melamun, Cici? Ternyata Cheng Chi telah menolong dirinya dari bahaya Dengan bersuara berdubrak keras reruntuhan api jatuh tepat di bagian tempat ia berdiri tadi Barulah Kun Eng sadar pada keadaan sekelilingnya, ia mendapatkan ratusan tubuh yang berserahkan sebagian sudah hangus terbakar atau terluka parah Rintihan-rintihan terdengar di sana-sini, hanya tertinggal beberapa saja yang masih berusaha menerobos api untuk menyelamatkan dirinya Sebentar lagi wuungan utama bangunan ini akan runtuh sama sekali seru siau hang sambil menunjuk ke atu arah Tadi Koko lompat ke arah sana, kita diperintahkan mengikuti jejaknya dan ia berpesan akan menemui kita di persimpangan jalan Hayo-o-o Tanpa ayah lagi ketiganya dengan menggunakan keringanan tubuhnya lompat menerobos di antara api yang berkobar-kobar itu Ilmu ringan tubuh mereka cukup mampu melewati kobaran api dan berhasil turun di tempat yang aman Lalu ketiganya berlari-lari menjauh pada saat wuungan terakhir dari bangunan itu roboh menimpa sisa-sisa yang widup di dalamnya Sayup-sayup di antara suara kerota api yang melahap ke kayuan itu terdengar teriakan lirih dari orang-orang yang termakan api Sekali lagi mereka memandang ke tempat itu Api menjulang tinggi sangat mengerikan Bagusnya bangunan itu terletak agak jauh dari petpohonan hutan hingga tidak sampai meremit ke dalam hutan Tapi hawa panas masih terasa dari tempat mereka berdiri Ketiganya menghela nafas Habislah riwayat gerombolan ganas dari bukit Hok-Hok-Hok-Uusan itu Kemudian ketiganya membalikan badan dan melangkahkan kaki menuruni jalan ke bawah bukit Kalau Kun Eng dan Cheng Chi berjalan perlahan sambil menundukan kepala Tidak demikian dengan Xiao Hang yang merasa gembira akan menemui kokonya Seperti yang dijanjikan akan menunggu mereka di persimpangan jalan itulah sampai lari berlompat-lompat meninggalkan keduanya Setelah jalan agak jauh, barulah Xiao Hang sadar kalau ia telah meninggalkan keduanya di belakang Terpaksa ia menunggu keduanya untuk kemudian ia merasa keheranan karena keduanya jalan kelewat lambat dan wajah mereka seperti orang yang berpikir Terlihat pula linangan air matu di pipi Kun Eng Eh eh, apa-apaan ini, akhirnya Xiao Hang menegur sambil ikut berjalan mendampingi keduanya Toh Hoa Kiam sudah berhasil direbut pulang oleh Koko Yang dicari-cari orangnya sudah ketemu, dan sebentar lagi kita akan berkumpul lagi Lalu apa yang dibuat duka? Hah apa kalian tadi berdua sudah berselisih lagi sehingga sengaja tidak mau jalan seiring denganku? Mendengar kata-kata lucu dari gadis lincah ini, mau tak mau Kun Eng dan Cheng Chi jadi tersenyum Memang benar di antara keduanya sudah ada saling pengertian, tapi bagaimana dengan Jin Hang sendiri? Jelas kalau Jin Hang berlaku luar biasa dengan penyamarannya itu Keduanya sukar menduga bagaimana pendirian Jin Hang sekarang Tak lama kemudian ketiganya telah tiba di persimpangan jalan Mereka mendapatkan binatang tunggangan mereka tertambat pada sebuah pohon Perbekalan berikut senjata mereka juga lengkap terletak di atas pelana kedua kuda dan keledai itu Tapi sebuah tongkat panjang menggeletak pula membujur di atas tubuh ketiga binatang itu Sepucu kertas lebar dengan banyak tulisan di atasnya terlihat melambai-lambai terikat dengan seutas benang kasar pada ujung tongkat Ketiganya menjadi kagum pada kera kerja si paderi pengemis atau Chin Jin Hang itu Ketika Kun Eng dan Cheng Chi mengagumi dan keheranan, Xiao Hang yang mengenal sifat kokonya yang senang berjenaka itu segera mendahului maju dan mengambil surat itu Ternyata isinya berupa syair Pada bagian pertama sudah dikenalnya berupa semacam lagu syair yang dinyanyikan oleh si bocah nelayan dari kelenteng Kim San Si Itu Xiao Hang membacanya dengan suara keras Tanda-tanda Taman Toh Goan telah tiada lagi bunga yang tak kekal berguguran daun merah Pasangan wanyo sumbernya pedang meninggalkan rasa penasaran tak terkira Juga terbawa arus air deras Serta berkesiurnya seng angin timur Taman Toh Goan telah tersusun kembali Dua perahu saling bertatapan Tapi seng nelayan menerima tugas lain walau tiada penasaran lagi Bertemu pengurus Taman memberi sapu supaya ahli menjaga Taman Kemudian pada bagian paling bawah dari tulisan itu tertulis nama dengan pesan Kita akan bertemu kembali dan Chin Jin Hong Ketiganya berpikir keras mencari arti dari syair itu Tiba-tiba Xiao Hang menepuk paha dan tertawa keras Aku sudah dapat menerkannya kata Xiao Hang dengan suara kegirangan Toh Boa Kiam memang telah meminta banyak korban manusia serta perasaan kita Tapi setelah kita berkumpul kembali Ternyata Koko dalam penyamarannya telah bertemu dengan pencipta Toh Hoa Kiam Tia itu Sian Cheng Sian Su dan In Cheng Su Tai yang telah memberikan pengajaran-pengajaran kepadanya Tentunya yang dimaksud dengan Taman Toh Goan ialah rumah kita di Lioan Berkata sampai di sini Xiao Hang terdiam sendiri karena melihat kedua nesonya berdiam saja Ia turut memeluk tangan berpikir keras Akhirnya ia merasa kesal sendiri dan membanting tongkat yang masih dipegangnya itu Xiao Hang membanting tongkat dengan keras dan menimpa sebuah batu hingga menimbulkan bunyi berterotak Anehnya tongkat itu jadi terbelah dua potong dan dari dalam tongkat yang ternyata berongga melompat jatuh sepasang pedang lengkap dengan sarungnya Ternyata sepasang pedang Toh Hoa Kiam Fajar mulai menyingsing Dari bawah bukit masih terlihat asap mengepul tinggi dari atas bukit Terlihat iringan dua orang wanita berpakaian ringkas dan menunggang kuda Sedangkan yang seorang lagi berpakaian sebagai seorang paderi perempuan di atas keledainya yang berjalan lambat-lambat Mereka menuruni bukit perlahan-lahan Masing-masing dengan pikirannya sendiri-sendiri Tapi semuanya mengharapkan agar orang yang menentukan terjadinya perpisahan untuk berkumpul kembali itu segera muncul di liokan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Selesai